Intro Roberto Mancini dipecat sebagai pelatih timnas Arab Saudi setelah rentetan hasil minor di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ronde 3. Ada andil timnas Indonesia dalam pemecatan Roberto Mancini, yakni ketika tim besutan Shin Tae-yong menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada matchday pertama. Setelah laga itu, Arab Saudi sebenarnya berhasil bangkit dengan meraih kemenangan atas China 1-2. Namun setelah itu, Arab Saudi menelan dua hasil minor dengan kalah 2-0 dari Jepang dan ditahan imbang Bahrain tanpa gol. Atas hasil itu, Arab Saudi saat ini nangkring di posisi 3 dengan raihan 5 poin berselisih dua angka dari timnas Indonesia yang berada di urutan keempat. Menurut pakar transfer ternama, Fabrizio Romano mengatakan bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi, Saaf, sepakat untuk mengakhiri kontrak dengan Roberto Mancini. Sebagai informasi, kontrak Roberto Mancini bersama timnas Arab Saudi sebenarnya berakhir hingga 2027. Saaf saat ini tengah berupaya untuk mendatangkan pelatih baru. Roberto Mancini dan tim nasional Saudi sepakat untuk mengakhiri kontrak buka keterangan Fabrizio Romano di Instagram. Kesepakatan dicapai hari ini mengenai kesepahaman bersama untuk mengakhiri kontrak karena Mancini akan meninggalkan tim nasional. Federasi Saudi sedang mengupayakan pelatih kepala baru, imbuh Fabrizio Romano. Arab Saudi dikejar waktu dalam pencarian pelatih barunya itu. Pasalnya, pada bulan November 2024, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia Ronde 3 kembali bergulir, dijadwalkan. Arab Saudi akan bermain tandang dua kali dengan melawan Australia 14 persepuluh dan timnas Indonesia di Stadion Utama Glora Bung Karno, Sugibika 19 persepuluh. Menurut rumor yang beredar, Saaf telah menyiapkan Zinedine Zidane sebagai pengganti Roberto Mancini. Zidane memang tengah menganggur setelah terakhir kali menjadi pelatih Real Madrid. Sampai saat ini, pelatih asal Perancis itu belum mengambil pekerjaan sebagai juru taktik lagi. Namun, upaya Saaf untuk mendapatkan Zidane tentu tidak akan mudah. Sebagai cadangan, Arab Saudi berencana untuk mengembalikan Herb Renard, yang merupakan mantan pelatih timnas Arab Saudi pada Piala Dunia 2022 lalu. Sebelumnya, timnas Indonesia sempat membuat dua pelatih dipecat dari posisinya, yaitu Graham Arnold, Australia, dan Filipe Trousier, Vietnam. Di sisi lain, pemecatan Roberto Mancini tentunya sangat menguntungkan timnas Indonesia. Pasalnya, pelatih baru timnas Arab Saudi akan dikejar waktu dalam memahami skuadnya menjelang laga pada bulan November 2024.